Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore guys apa kabar semuanya semoga sore yang indah ini saya doakan saya-saya dan bebek saja guys ya dari sini mau bikin konten sesuai rukis teman-teman kan guys ya dan saya juga penasaran guys ya melihat atau menyelusuri bangunan atau cek fisik dam guys ya dam atau bronjong pinggir sungai guys ya mulai dari jembatan baru sampai ke tangan Bandung bawah guys ya tapi kita gak sampai situ sehabisnya durasi ini saja guys ya jika saya ada salah saya kata saya mohon maaf saya juga tidak ada niat sini menyindir apalagi senang jatuh kembali yang pastinya ucapan tanda terima kasih saya untuk pemerintah kebupatan ke selatan guys ya kalau saya pribadi semenjak dibangun ini terima kasih guys ya walaupun usia sudah 5 tahun lebih guys kurang lebih guys ya dan tetap harus dijaga guys walaupun ini harganya sampai meliaran tapi syukur Alhamdulillah wajar dan pantas guys sesuai guys ya bangunan kuisin kayak gini guys ya membangun kayak gini aja beton dan pendasinya kuat benar guys ya tuh dan berapa kali banjir gak hancur guys ya dan dijaga guys ya mungkin kalau sudah lewat dari 10 tahun 15 tahun yang akan datang mungkin ada renovasi wajar wajar saja guys ya dan warga-warga sini terima kasih banyak guys ya kalau enggak dibangun kayak gini bisa-bisa hancur guys ya tuh oke guys ya ikuti terus keseruannya guys ya dan ini jaman bupati mantar guys ya Haji Mutadin Serai guys ya dan kebanggaan bagi saya guys tuh ya tuh kalau dulu gak bisa kayak gini guys saya nih dari atas guys ya dan dua tingkat guys ya satu bawah dua tiga guys ya tiga tingkat bawah guys tuh halo tuh ada yang loncatan juga guys ya tuh lihatlah bayangkan guys ya sampai kesana-sana guys ya dan wajar-wajar saja guys kalau harga harganya sampai makan ganam liam liaran guys ya tuh cek disiqbamnya guys ya ada rupa ada barang guys ya jadi wajar-wajar saja guys deh deh oh dan rami di pulau guys ya hari ini saya gak ke pulau mungkin besok guys ya besok memang khusus untuk ke pulau guys ya hari minggu guys ya dan ini masih hari Sabtu guys ya saya disekitar sini-sini saja guys dan mungkin bagi kalian tidak ada apa-apanya konten saya ini tapi bagi saya ini cukup untuk membantu kalian untuk kenang-kenangan guys ya tuh dan uput ini sering dibersihin juga guys sampai situ ya kalau gak dibersihin ngeri ular guys ini gak rajin guys ya atau segera situ rajin guys ya dan memenfaatkan untuk loncat-loncatan guys warga guys anak remaja ya kalau udah tua-tua gak mungkin berani guys cuma ada yang mancing guys ya tuh kalau malam juga enak guys kalau dulu sini angker guys ya banyak ular biawak dan lain-lain guys ya pernah dulu ada si amang dulu guys tapi si amang jadi adian mungkin guys ya lepas guys ya tuh biawak dan lain-lain guys mau ditangkap orang gak tau ini hilang si amangnya guys saya dulu pernah mancing sini ada ular besar guys ya tuh penunggu sini guys dan kita permisi ya tuh mancing ya untuk judul nanti kita pikirkan lagi guys ya nah seperti ini guys ya tadinya ada di jalan guys ya untung cepat dibangun guys ya kalau gak dibangun kayak gini udah anjrok aja ini guys bisa-bisa guys jangan ngeri ya tuh harus terima kasih kalian itu guys dengan pemerintah puselatan guys ya kalau proyek itu mau untung 1 juta atau 2 juta atau lebih itu wajar-wajar saja guys namanya juga kerjaan bisa tapi ada buktinya guys yang bingung tuh kerjaannya gak ada uangnya habis guys ya tuh udah anggarannya guys kalau ini kan memang ada spek dan fisiknya guys ya fisiknya memang ada guys jadi wajar-wajar saja guys ya kak dapet kak belum eh mancing ya tuh rencetan guys wajar-wajar saja guys ya dan terima kasih banyak untuk kalian sudah subscribe jika belum subscribe jika tidak keberatan bantu subscribe jika keberatan abaikan saja saya tidak pernah memaksa dan percuma juga dipaksa-paksa guys ya itu tidak baik guys dan itu pangkalan ombak nasi ombak guys ya nasi ombak padang ini memang udah terkena lama guys ya tuh fisik bangunannya guys kalau dipaksa-paksa kalian juga berpaksa-paksa kalian juga bercuma ya halo guys ada yang main ban guys ya ban ini enak juga guys ya halo 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 oren mantap ya 1 2 3 3 tingkat kalau di atas sudah pribadi kalau mau bikin sendiri guys ya tapi dibantu atas ini aja udah senang guys ya halo halo tuh ya tuh agak ngeblur ya halo halo yuk ejal tuh ya dan terima kasih banyak guys ya tapi kalau banjir besar hujan besar banjir ya guys ya tapi kalau ini enggak guys tuh ya tuh ada pohon mangga guys itu ada bikin apa sehingga di laga guys ya pas disini nih guys ya tuh enak pas hingga di laga satu guys disini kalau enggak salahnya di atas ini guys ya kalau kalian udah lama enggak pulang-pulang ngeliat bangunan ini mungkin kalau sudah di atas 10 tahun bisa kaget guys ya walaupun pulang juga kalau enggak sempat main ke sungai kalian bingung pasti guys ya walaupun delilah guys ya kalau orang-orang disini rata-rata si bolong-bolong disini nih dari kecil sampai tua muda bisa berenang semua guys ya enggak ada cerita orang disini yang enggak bisa berenang guys ya tuh tapi walaupun bisa berenang juga harus hati-hati guys kalau sudah lama enggak pulang ya bahaya ya tuh halo min tuh woi tuh ya mantap ya tuh banyak juga yang loncatan guys ya menerima di sunset guys tuh batahari guys ya kumengkuaci ya tuh tsunami ya fisiknya kayak gini ini wajar-wajar aja lagi coba lihat tuh woi jad 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 masjid ya tim kalau ban itu sering dipakai kalau ada yang nganyut guys ya nolong orang nganyut guys ya tuh sampai ke sana-sana guys ini pengenapan Tanjung Raya guys ya tuh sebelahnya guys ini yang bagian belakangnya Tanjung Raya guys ya mantap ya tuh rumah-rumah warga guys rumah Tami ini guys tuh itu pengenapan singkat jelaga satu guys tuh ya udah mepet semua guys ya dengan bantaran apa namanya fundasi sungai guys ya kalau gak cepat dibangun bahaya guys tapi syukur-syukur kalau ada duit kalau disini kalau saya guys ya saya bu iniin guys ya saya tambahin lagi guys petasinya turun sini guys biar mantap guys ya batas minimal batas itulah guys ya tuh mepet sana ya biar enak guys ya kalau sudah mepet disana oh gak banjir lagi guys kalau kayak gini kan ada celah guys ya tepat apa aja lah guys ya kalau goyang gak mungkin guys kalau gak bisa naik deh guys oke guys ya sekian dulu konten singkat kita guys ya dari bangunan dam atau bronjong guys ya letaknya di pasar tengah nih guys ya di bawah tanjung raya atau singa jelaga satu atau pangkat nasi ombak guys ya dekat jembatan guys ya jika tidak sempurna saya mohon maaf itu judulnya nanti kita pikirkan lagi jika ada salah saya mohon maaf guys ya kalau bahasa kami disini bangunan ini namanya dam guys ya atau bronjong dicor kalau bronjong gak dicor guys ya ini dicor guys ya dam bangunan proyek guys ya dan terima kasih banyak untuk kalian sudah menonton jangan tersinggung saya hanya untuk ibaran saja guys ya untuk motivasi kalian supaya kalian kalau ada pinggir sungai kayak gini dimanfaatkan dan dibangun juga guys kita kerjasamanya saya ucapkan terima kasih banyak Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore sampai jumpa lagi Okusata Yes Dadah Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb